Salam sejahtera Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Topik kita pada hari ini adalah selera dan iman. Semua orang suka makan, kecuali orang sakit. Orang dari dunia manapun suka makan. Sekarang orang makan bukan kebutuhan fisik lagi. Sekarang orang makan juga bukan karena lapar perut, tetapi lapar mata melihat makanan enak langsung ingin makan walaupun tidak lapar. Mencium bau makanan enak langsung ingin makan padahal tubuh tidak lapar. Itu lapar hidung. Ada juga lapar mulut yaitu mulut inginnya makan terus. Jadi seharian bisa nge-meal terus. Ada juga lapar emosi, lagi stres inginnya makan terus. Di zaman modern ini manusia sudah makan berlebih-lebihan. Kita lihat statistik trend industri restoran dibandingkan sejak tahun 1970. Setiap 10 tahun kita lihat peningkatannya cukup signifikan. Dan ini sebelum covid. Setelah covid kita tahu industri restoran kolaps. Tetapi manusia tetap tidak stop makan dan minum. Tetap industri restoran sekarang mulai menggeliat. Dan banyak orang juga yang pesen melalui online. Kebiasaan manusia sekarang makan dan minum sudah dibuatkan oleh Alkitab. Di dalam Yesaya 16 ayat 49 dikatakan. Lihat inilah kesalahan sodom, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Matius 24 ayat 38 dan 39. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Mereka makan dan minum. Lalu datanglah air bak dan membinasakan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini nubuatan pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa makanan akan berlimpah-limpah dan manusia akan makan dan minum. Seperti pada zaman Nuh di mana air bak datang membinasakan mereka. Jadi inilah kita hidup di akhir zaman. Dan memang makanan berlimpah-limpah dan manusia makan dan minum. Kita tahu pencobaan pertama manusia adalah selera. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi pencobaan manusia yang pertama melalui selera. Dan iblis berhasil membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang dia pun menggunakan cara yang sama. Menyeret manusia makin ke dalam dosa. Menyeret makin banyak manusia. Sehingga tidak selamat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan belajar mengenai kecanduan makanan. Apakah itu kecanduan makanan? Untuk kata kecanduan sendiri definisinya adalah kondisi seseorang mengalami kehilangan kontrol terhadap apa yang dia lakukan. Disebabkan karena keinginan yang kuat atau kegemaran terhadap suatu hal dan terjadi pada waktu yang lama. Orang yang memiliki kecanduan tidak mempunyai kendali atas apa yang mereka lakukan. Atas apa yang mereka gunakan atau atas apa yang mereka konsumsi terhadap suatu hal yang mereka jadikan candu. Dan kondisi kecanduan yang terjadi pada seseorang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya. Terutama kesehatan psikologis. Bisa juga menyebabkan perilaku kebiasaan bahkan fungsi otak yang berubah. Apakah ciri-ciri orang yang kecanduan makanan? Obsesi yang terus-menerus mencari makan. Sangat senang ketika mengkonsumsi makanan. Atau mengkonsumsi cemilan terus-menerus. Makan berlebihan pada waktu makan. Atau makan walau sudah kenyang. Atau makan malam atau waktu tengah malam. Atau menyesal setelah makan. Berapa banyak orang yang menyesal setelah makan? Saya pun pernah mengalaminya. Menyembunyikan makanan dari teman atau keluarga. Atau makan secara diam-diam. Karena sesuatu hal sebenarnya dia tahu dia tidak boleh makan makanan itu. Atau sering gagal pada waktu mau mengendalikan makanan. Kehilangan kontrol dalam menentukan porsi, frekuensi, dan tempat makan. Makanan apa saja yang bisa membuat kecanduan? Yang pertama adalah gula olahan. Kemudian tepung putih. Garam, MSG. Makanan olahan. Makanan pabrik. Goreng-gorengan. Lemak, jenuh, dan daging hewani. Makanan manis-manis. Makin hari, makanan makin manis. Dan makanan manis-manis ini termasuk teh manis, kopi manis, soft drink udah pasti manis, jus pun ditambah gula, jus manis, ice cream, kue, cake, cookies, dan sebagainya. Kemudian tepung putih dalam bentuk bakmi, bakpau, roti, burger, pizza, hot dog, dan sebagainya. Tepung putih ini sangat tidak sehat. Karena tepung putih adalah makanan yang tidak ada nutrisi sama sekali. Mengapa? Karena proses yang berlebih-lebihan sudah membuang sebagian besar nutrisi pada biji gandum. Sehingga mendapatkan tepung putih yang putih. Dan tepung putih ini hanya tinggi kalori. Tetapi kosong nutrisi atau hanya sangat sedikit. Sehingga jika makanan pokok kita terdiri dari tepung-tepung putih ini, kita akan sangat rentang menderita penyakit. Kemudian pizza selain tepung putih dikasih keju. Keju ini juga sudah menjadi satu makanan kecanduan bagi sebagian orang. Dan goreng-gorengan. Goreng-gorengan adalah makanan favorit di zaman sekarang. Semua digoreng. Dan bagi orang yang suka goreng-gorengan dan sudah biasa makan goreng-gorengan, akan sangat sulit makan jika tidak ada goreng-gorengan. Kemudian cemil-cemilan. Misalnya kerupuk, keripik, bawang goreng, snek yang lain-lainnya. Itu semua sangat gurih, sangat asin, mengandung transvet. Juga sangat tidak sehat. Ya, Kovus 1 ayat 14 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan banyak yang bilang, tapi makanan sehat mahal. Mari kita baca kutipan ini. Jangan bertanya mengapa makanan sehat mahal. Tetapi bertanyalah mengapa makanan junk food begitu murah. Karena sebenarnya junk food itu makanan yang tidak bernutrisi, yang ada lebih banyak zat kimianya, agar makanan itu enak dan awet. Dan juga sudah diproses berlebih-lebihan, sudah hampir tidak ada nutrisinya lagi. Makannya disebut junk food. Nah, contohnya seperti makanan ini, yang juga ngetrend sekarang. Sebenarnya ini sudah bukan makanan lagi. Karena makanan ini penuh dengan zat kimia, yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi sebaiknya kita hindari. Kemudian daging hewani. Daging hewani pun makin meningkat konsumsinya di zaman sekarang ini. Sapi yang makan utamanya harusnya rumput. Hidup di udara terbuka. Penuh dengan oksigen. Lingkungan yang tidak stres. Tetapi sapi sekarang dikurung, diternak. Dalam lingkungan yang pengap dan berpolusi. Dan yang tidak sehat. Dan juga makanannya yang tidak alami lagi. Semua makanan yang sudah diolah dari pelet. Dan juga dikasih obat. Karena berdesak-desakan dan tangkut sakit. Dan juga dikasih suntikan supaya cepat besar. Dan juga stres mereka. Dan hormon stres ini masuk ke dalam tubuhnya. Dan dimasak, dicuci, tidak bisa hilang. Dan kita makan. Sapi yang stres, yang tidak sehat. Dibuat baso. Baso yang ditambah bahan-bahan tertentu. Sehingga membuatnya kenyal dan enak. Dan gurih ditambah dengan gaci. Membuat tambah tidak sehat. Dan kemudian sapi yang tidak sehat itu dibikin soto, dibikin gulai, dibikin rendang. Yang penuh dengan lemak jenuh. Nah ini semua sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian dibikin petis, isi burger. Petis ini baru enak jika komposisi lemaknya itu tinggi. Dengan dibakar, dikasih bumbu, rasanya kuri. Dan ini sangat tidak sehat. Karena lemak tinggi dan kita tahu, lemak itu adalah tempat menyimpan hormon-hormon, zat-zat beracun, zat-zat kimia yang sapi itu dapatkan selama hidup. Oleh karena itu Tuhan bilang, segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Imamat 3 ayat 16. Contoh sate ini, tidak ada sate yang enak jika tidak ada lemaknya. Kemudian dibakar-bakar. Walaupun rasanya gurih, tetapi mematihkan. Dan babi. Babi adalah binatang yang jorok. Babi memakan segala, walaupun diternak. Tapi sistem pencernaannya adalah monogastrik, sangat asam. Dan juga penuh dengan cacing-cacing dan kuman-kumat. Sangat berbahaya. Cacing yang pada waktu dimasak tidak mati, akan masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Jaringan otak, jaringan otot. Memberikan masalah kepada orang yang memakannya. Apabila masaknya tidak matang. Kemudian ayam. Ayam yang seharusnya makan biji-bijian. Makan makanan alami. Tapi sekarang sudah diternak dengan makan pelet. Dan juga sudah disuntik. Agar lebih cepat besar. Dan juga tahan penyakit. Dan juga di dalam lingkungan yang tidak sehat. Karena berdesak-desakan di dalam peternakan ayam. Dan ayam yang tidak sehat itu di deep fry atau digoreng. Dengan minyak yang sangat panas. Ditama dengan bumbu-bumbu supaya gurih. Juga yang asin. Dan ini sangat tidak baik bagi tubuh. Sebaiknya hindari. Kemudian seafood. Seperti udang, lobster, kepiting, kerang. Ini adalah pemulung laut. Karena mereka memang diciptakan untuk membersihkan air laut. Sehingga jika kita makan. Kita makan pencemaran dari laut. Hati-hati. Kemudian juga ikan-ikan seperti ikan lele, ikan patin, belut, dan sebagainya. Itu tidak bersisik. Itu sangat berbahaya. Karena mereka adalah pemakan kotoran. Pemulung kolam. Kemudian hewan-hewan itu juga mengandung kolesterol. Dan perlu diketahui. Semua makhluk hidup mengandung kolesterol. Dan banyak orang berpikir ikan tidak mengandung kolesterol. Tetapi kita tahu ikan adalah makhluk hidup. Ikan juga mengandung kolesterol. Dan semua makanan hewani itu mengandung lemak jenduk. Apabila kita makan berlebih-lebihan. Membuat darah kita kurang baik. Juga bisa menyebabkan darah kental dan sebagainya. Dengan makanan alami kita tidak perlu mengalami masalah demikian. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan seseorang menderita penyakit jantung, penyakit strok, dan kardiovaskular yang lainnya. Kemudian makanan yang tidak sehat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit kanker. Dan juga meningkatkan resiko seseorang menderita diabetes. Atau merusak ginjalnya karena terlalu banyak makanan hewani. Ini adalah lima penyebab kematian utama di dunia. Yaitu yang pertama masih tetap penyakit jantung. Penyakit kardiovaskular, kemudian penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit sistem penafasan. Ini semua termasuk penyakit akibat pola hidup. Kecanduan makan sudah menghinggapi banyak orang modern pada zaman ini. Amsal 23 ayat 2 memberi nasehat. Tarulah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsu. Jadi ingat, kita makan bukan karena nafsu. Kita makan bukan karena kecanduan. Tetapi karena kebutuhan tubuh. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita akan lihat apa hubungan makanan dengan otak. Ini menurut penelitian para ahli yang mengatakan makanan berikut ini merusak otak. Para ahli ini sudah pasti adalah manusia. Dan mereka sudah membuktikan bahwa makanan ini tidak sehat. Oleh karena itu kita lihat, makanan yang disebutkan ini Tuhan tidak pernah ciptakan untuk kita. Karena Tuhan tahu tidak baik. Makanan apa? Yaitu gula. Yaitu makanan-makanan yang manis dan minuman-minuman yang manis. Tepung putih. Makanan ultra-proses yang proses berlebih-lebihan di pabrik. Junk food. Makanan goreng. Makanan tinggi lemak trans. Makanan tinggi lemak jenuh dari daging hewani. Dan makanan tinggi merkuri. PCB, alkohol, dan sebagainya. Mari kita lihat hubungan makanan, otak, dan tingkah laku. Banyak penelitian menunjukkan hubungan antara kekurangan nutrisi dan sifat kasar atau ciri kepribadian agresif pada anak-anak dan orang dewasa. Jadi makanan yang kurang nutrisi itu erat hubungannya dengan sifat seseorang. Sifat kasar atau sifat kalem. Sifat agresif. Dan sifat marah, galak. Tapi kan orang sekarang banyak makan. Kok bisa kurang nutrisi? Benar. Banyak orang gemuk sekarang. Karena memang makan berlebih. Tetapi sebenarnya tubuhnya kurang nutrisi. Karena makanan yang dimakan hanya tinggi kalori sehingga membuat gemuk. Tetapi sangat minim nutrisi. Jadi banyak makan kurang nutrisi. Itulah yang mempengaruhi sifat seseorang. Dari makanan yang kurang nutrisi. Jadi makanan yang kurang nutrisi membuat tubuh tidak sehat. Tubuh yang tidak sehat. Yaitu termasuk organ-organ tubuh tidak sehat. Salah satu organ tubuh yang tidak sehat adalah apa? Bukan hanya jantung. Bukan hanya paru-paru. Bukan hanya ginjal. Bukan hanya liver yang kita perhatikan. Kita juga harus perhatikan otak. Apabila otak kita tidak sehat. Bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang sehat. Mengambil keputusan yang sehat. Dan juga berhubungan dengan Tuhan. Karena kita berhubungan dengan Tuhan. Melalui pikiran kita. Melalui otak kita. Itulah target dari setan. Adalah otak kita. Dia akan membidik otak kita. Sehingga otak kita tidak mempunyai nutrisi. Dengan demikian kita akan lemah. Di dalam pikiran. Di dalam membedakan kebenaran. Dan yang tidak benar. Lebih mudah bagi setan. Untuk menjerat kita. Coba lihat. Apa pengaruh gula pada otak. Ini dari scan. Pengaruh gula dan pengaruh kokain. Itu gak jauh beda. Dan juga kokain kecanduan. Gula pun kecanduan. Pada anak-anak. Gula menyebabkan ADHD. Sangat aktif. Tidak bisa konsen. Sifat agresif. Marah-marah. Dan tidak bisa duduk diam untuk belajar. Apalagi mengajarkan firman Tuhan. Bukan hanya kepada anak-anak. Demikian juga kepada orang dewasa. Apalagi ditambah dengan permainan game. Kemudian makanan yang tidak sehat. Juga membuat pembulu darah tersumbat di mana-mana. Kita lihat. Pembulu darah otak yang tersumbat. Itu akan mempengaruhi. Neotransmitter. Untuk mengirimkan. Berita-berita. Di dalam jaringan otak kita. Dan kita tahu. Sehingga pikiran kita pun. Tidak sejernih. Apabila kita mempunyai. Otak. Sel-sel otak yang sehat. Sekali lagi. Ini juga target dari setan. Kemudian. Dengan makanan seperti itu. Kolesterol naik. Orang takut kolesterol naik. Mereka tetap makan. Karena mereka merasa ada obatnya. Yaitu statin. Obat penurun kolesterol. Kita tahu otak kita. 60% terdiri dari lemak baik. Otak kita membutuhkan kolesterol. Jadi dengan meminum obat penurun kolesterol. Ini akan mempengaruhi otak. Jangka panjang. Akan membuat otak. Cepat pikun. Dan salah satu juga. Pola hidup yang tidak sehat. Ini menyebabkan kematian sel-sel sarap otak. Dan kehilangan jaringan di seluruh otak. Lama-kelamaan otak akan mengecil. Mengecil secara drastis. Sehingga mempengaruhi fungsinya. Ini pun juga target setan. Saudara-saudara yang kekasih. Makanan yang kita makan. Sangat erat hubungannya dengan otak. Apa yang kita makan. Mempengaruhi pola pikir kita. Dan pola pikir kita. Mempengaruhi pilihan makanan yang akan kita makan. Dan juga pola pikir kita. Juga mempengaruhi dalam kita memilih bacaan. Memilih hiburan, hobi, rekreasi, dan sebagainya. Jadi makanan hubungannya erat dengan otak. Otak berhubungan erat dengan pilihan yang kita ambil. Pilihan yang baik atau yang tidak baik. Apabila kita tidak sehat. Sekali lagi. Banyak makan makanan proses. Banyak makan daging hewan yang kita tahu. Kurang sehat dan tidak mengandung serat. Dan kita kurang memakan makanan alami. Yaitu sayur-sayuran yang mengandung serat. Makanan-makanan alami. Ini akan mempengaruhi mikrobiom usus kita. Bakteri jahat akan mengendalikan bakteri baik. Yang pada akhirnya akan terjadi penyakit. Khusus yang tidak sehat. Menyebabkan berbagai macam penyakit fisik dan mental. Seorang dokter yang bernama Rafael Kelman mengatakan. Jika seorang pasien mempunyai masalah-masalah otak. Saya selalu melihat pada pencernaannya dan mikrobiom. Ya, otak itu penting. Tapi Anda tidak bisa benar-benar berpikir dengan jernih. Atau merasa tenang dan seimbang. Jika sistem pencernaan Anda, usus Anda tidak berfungsi dengan baik. Usus Anda adalah komponen yang kunci untuk kesehatan Anda. Dikatakan untuk mencapai fungsi otak yang optimal. Mood yang seimbang. Pikiran yang jernih. Memerlukan usus yang sehat. Dan juga mikrobiom yang sehat. Otak kita seumpama seperti kita punya kebun. Akarnya itu dipelihara, dirawat dari makanan yang kita makan. Mengapa penting menjaga otak agar sehat? Sekali lagi, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui otak kita. Jika pikiran kita sehat, iman kita juga sehat. Seseorang yang sudah tidak bisa berpikir karena sesuatu hal atau karena penyakit. Sudah selesai. Dia punya pertumbuhan rohani karena dia sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Kita akan lihat bagian dari otak, yaitu otak depan. Yang sering disebut mahkota otak atau frontal lo. Yang letaknya di balik dahi kita. Wahyu 22 ayat 4 katakan. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Yaitu kita lihat di balik dahi ada frontal lo. Ibrani 10 ayat 16. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Yaitu di mana? Di otak. Roma 7 ayat 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sekali lagi, akal budi. Mari kita lihat apakah fungsi dari mahkota otak atau frontal lo. Yaitu kemampuan menalar. Menalar untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Untuk mengambil keputusan. Pada waktu frontal lo, mahkota otak seseorang itu rusak. Akan sulit bagi dia membedakan yang baik dan yang jahat. Apalagi fungsinya. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yaitu problem solving. Kemampuan fokus dan konsentrasi. Perilaku sosial. Pengaturan emosi termasuk memahami emosi orang lain. Dan rasa empati. Dan juga fungsi otak, mahkota otak itu yang lainnya adalah perilaku manusia atau ekspresi kepribadian. Motivasi termasuk rasa senang, rasa bahagia, kontrol impulsif. Gerak atau motorik dari seseorang. Bahasa, memori, dan daya ingat yang melibatkan informasi yang baru yang kita terima. Jadi intinya, mahkota otak atau frontal lo, atau otak depan adalah tempatnya pusat kerohanian dan pusat moralitas. Jadi sangat penting bagi kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan melindungi otak kita dengan tulang tengkorak yang keras. Agar terjaga dan terlindung dan tidak mudah rusak. Sekali lagi, setan tahu itu. Setan tahu bagaimana menguasai kita. Yaitu menguasai pikiran kita. Bagaimana agar dia bisa menguasai pikiran kita. Yaitu, dia mau membuat otak kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Melalui apa? Pola makan salah satunya. Pola kurang tidur, kurang olahraga, kurang udara segar, dan sebagainya. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Kita sudah disesatkan. Oleh karena itu, kita perlu terus mendekat kepada Tuhan. Dengan selalu rajin belajar firman dan juga menurut kepada firman Tuhan. Karena di firman Tuhan pun adalah sehat Tuhan mengenai makanan. Makanan yang perlu kita makan agar sehat. Sudah pasti salah satunya adalah sehat pikiran kita. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu, orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambar Allah. Jadi yang pikirannya. Dia mau menguasai pikiran kita. Pikiran kita telah dibutakan. Dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Yaitu uang, kedudukan, dan juga makanan, dan kepelesiran hidup. Sehingga membuat kita tidak bisa melihat cahaya Injil Kristus. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaanmu. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi orang sekarang lebih banyak hidup matanya tertuju kepada kesenangan duniawi. Salah satunya adalah kesenangan makan. Salah satu contoh Alkitab mengenai kecanduan makan adalah Esau. Kita tahu Esau senang berburu dan dia senang makan. Pada satu kali selesai berburu, dia rasa lelah. Pada waktu dia balik, dia melihat adiknya Yaakub memasak kacang merah. Rasanya sedap. Dan dia rasanya lapar dan sangat ingin adiknya menawarkannya untuk menukarkan dengan hak kesulungan. Karena Esau sudah kecanduan dengan makanan itu. Dan dia juga lapar. Akhirnya dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia pikir, ah udahlah sebentar lagi saya juga mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Yaudah dia kasih. Kita bisa baca di kejadian 25 ayat 32. Dan kita tahu pada waktu ayahnya memperkati adiknya untuk hak kesulungan itu, dia menyesal. Kita baca di dalam kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, ya Bapak. Berapa banyak dari kita menyesal, menderita sakit, karena kecanduan makanan. Tapi saudara-saudara, jangan sampai kita menyesal pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak dikenal. Karena kita sudah kecanduan dengan ilah-ilah zaman modern ini. Hati-hati akan kecanduan makanan. Lukas 21 ayat 34 katakan, Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pestapora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerap. Jadi kita perlu waspada. Mengapa kita perlu makan sehat? Karena agar otak sehat. Mengapa? Karena jika otak sehat, pikiran kita juga sehat. Jika pikiran sehat, rohani juga sehat. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iman dan selera. Makanan sehat, pikiran sehat, iman juga sehat. Jadi makan apa kalau gitu? Ini dokter Neil Panad. Dan dia mengatakan, makanan-makanan alam itu melindungi otak kita. Membuat otak kita sehat. Sedangkan makanan-makanan yang tadi sudah kita sebutkan, itu semua makanan merusak otak. Nah, makanan-makanan alami seperti apa? Kembali lagi. Yaitu makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah kasih kita makanan. Hanya kita saja yang tidak menurut atau kita sudah kecanduan makanan-makanan yang enak di lidah. tetapi merusak tubuh. Saudara-saudara, Tuhan sangat peduli dengan kesehatan kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan makanan yang sehat untuk kita. Di dalam kejadian 1 ayat 29, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Makanan pada waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah buah-buahan dan biji-bijian. Yang termasuk biji-bijian itu selain biji-bijian adalah kacang-kacangan, polong-polongan, gandum-ganduman, padi-padian, dan sebagainya. Semua belum diproses perlebih-lebih bahan seperti sekarang. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, makanan untuk manusia ditambahkan lagi, yaitu sayur-sayuran. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makanan yang menyehatkan jasmani, mental, dan rohani. Yaitu makanan alami, minim proses, dan juga Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan yang membantu untuk membuat makanan yang kita makan bisa jadi sedap, tapi sehat. Jadikan makananmu menjadi obatmu. Hipokrates. Ada Bapak Tayang mengatakan, if it came from a plant, eat it. If it is made in a plant, don't. Jadi apabila makanan itu datangnya dari tumbuhan, makan. Tetapi apabila dibuat di pabrik, jangan. Jadi sebenarnya, kriterianya gampang apabila kita mau tahu makanan ini sehat atau tidak. Apakah dia keluar dari tanah atau keluar dari pabrik. Sudah pasti kita perlu makan makanan yang seimbang, walaupun sehat. Jadi makanan berbasis nabatik, utuh dan minim proses. Bagaimana dengan stamina kalau saya tidak makan daging hewan? Kita lihat. Ini hewan pemakan daging, canifora. Dan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Untuk hewan pemakan daging seperti macan, singa, mereka hanya kuat lari sebentar. Setelah mendapat mangsanya, lebih banyak tidur sepanjang hari. Tetapi hewan pemakan rumput-rumputan, contohnya seperti kuda, stamina kuat, lari dan membutuhkan tidur lebih sedikit. Dan kita juga bisa lihat dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga. Mereka makan daging hewani itu sedikit dibandingkan dengan pekerja kantoran. Sedangkan stamina pekerja yang menggunakan tenaga ini lebih kuat, walaupun makan daging hewannya lebih sedikit. Selain stamina kuat, juga makanan nabati bisa menyembuhkan penyakit. Ini ada beberapa dokter yang sudah mengadakan penelitian dan membuktikan dengan makan-makanan alami proses minimal, whole food, plant-based, penyakit-penyakit bisa dibalikan. Gula yang tinggi, masalah penyakit jantung, dan sebagainya. Selain tubuh yang sehat dan kuat, imannya juga lebih kuat. Iman yang dapat memindahkan gunung. Kita bisa baca di dalam buku Matius 17 ayat 20. Sekali lagi, dengan jasmani yang sehat, mental yang sehat, dan rohani yang sehat, kita akan mempunyai mental dan iman yang kuat untuk melawan godaan. Godaan dari iblis seperti yang Yesus alami pada waktu Yesus baru selesai berpuasa 40 hari. Kita juga akan bisa menjawab seperti Yesus jawab. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Matius 4 ayat 34. Kita dapat menang melawan kecanduan makanan apabila kita menjadikan Tuhan yang terutama. Mungkin ada yang bilang, wah, saya gak bisa makan enak lagi dong. Siapa bilang? Tuhan menciptakan kita dengan lidah yang bisa mengecap berjuta variasi rasa. Tuhan menciptakan mata kita yang bisa melihat berjuta variasi warna. Sehingga kita mempunyai selera dan kenikmatan dalam memakan. Selera yang sesuai Tuhan kendaki. Yaitu selera alami. Penghutbah 3 ayat 13. Setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian dari Allah. Allah ingin kita menikmati makanan dan minuman kita. Kita lihat di dalam kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan ala menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat Tuhan menumbuhkan pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan. menarik, sedap, dan baik, sehat untuk tubuh kita. Dan selain makan sehat, kita juga perlu unsur lain dalam kehidupan ini. Yaitu yang diringkas sebagai akronik hidup sehat. 10 hukum kesehatan. Yang pertama adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagi kita hati yang gembira, kita akan hidup lebih sehat. Just money, mental, sudah pasti rohani. Kita juga butuh istirahat yang cukup. Tidur tidak terlalu malam dengan jam tidur yang cukup. Kemudian diet yang seimbang, yaitu makanan sehat yang seimbang. Tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian kita juga butuh udara yang bersih. Karena otak akan mati hanya dalam beberapa menit kekurangan oksigen. Jadi ini sangat penting bagi kesehatan otak dan juga tubuh kita sudah pastinya. Kemudian pengendalian diri. Ini dasar dari yang lain. Bagaimana kita bisa mengendalikan kita punya kecanduan? Yaitu kita perlu mengendalikan diri. Mengendalikan selera kita yang kita tahu itu tidak sehat. Kita hindari. Kita hindari emosi yang negatif. Kita rangkul emosi positif. Kemudian kita juga perlu berjemur sinar matahari agar sehat. Dan ini adalah gambar dari otak yang melakukan kegiatan fisik dengan yang hanya duduk-duduk saja. Jadi kita perlu enerjik berolahraga. Karena manusia diciptakan untuk bergerak. Hubungan sosial yang baik. Ini yang membuat kita juga sehat. Karena menurut penelitian orang yang kesepian resiko kematian lebih tinggi. Dan juga resiko penyakit lebih tinggi. Minum air jernih yang cukup setiap hari. Bukan air berwarna lainnya. Dan juga air dibutuhkan untuk bersih-bersih. Bersih-bersih tubuh dan cuci tangan pada saat COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir. Tetapi ini adalah dasar dari segala-galanya yaitu Tuhan. Kita taruh Tuhan yang terutama di dalam kehidupan. Jika kita memutamakan Tuhan segala-galanya Tuhan akan memberikan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih. Untuk mendapatkan kerohanian yang sehat. Kita membutuhkan pola hidup yang sehat. Karena pola hidup yang sehat memberikan kita kesehatan. Just money. Pola hidup yang sehat juga memberikan kita pikiran yang sehat. Pola hidup yang sehat juga membuat kerohanian kita sehat. Mari kita sama-sama berdoa. Maha Besar Bapak yang bertakta di dalam kerajaan surga. Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan atas semua firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami bisa praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kecanduan makanan atau kecanduan kerja atau kecanduan yang lain-lainnya kiranya Tuhan tolong. Biarlah Tuhan tuntun kehidupan kami supaya kami bisa mengalahkan kecanduan itu bersama Tuhan. Karena kami percaya rencana Tuhan bagi kami masing-masing adalah indah. Tuhan bantu kami melewati pencobaan-pencobaan di dunia ini. Karena kami rindu mau diselamatkan Tuhan. Kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tanganmu Tuhan. Mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.